yo dan halo guys welcome back to my atau mungkin welcome to oke yo dan halo guys welcome to my channel blueblocks hari ini kita bakalan main series pertama di channel ini yaitu Master Grad Bull Leipzig jadi buat kalian yang belum tahu aku udah punya channel youtube sebelum ini namanya itu blueblocks blueblocks kalian bisa cek aja di page channel ya di channel ini jadi itu kalian bisa langsung cek aja udah subscribernya jauh lebih banyak dari akun ini karena nanti aku masih akun baru dan sebenernya itu akunnya kehek jadi aku pakai akun ini dan maka dari itu mungkin dari sini coba beberapa episode aja karena cuma ya aku juga karena aku berapa juga akunku cepet balik ya kan jadinya ya mungkin beberapa episode mungkin lima atau ya mungkin segituan jadi langsung kita mulai sini untuk dari pemain-pemainnya Oke kita cari disini kini ini dia Red Bull Leipzig jadi kita short dari posisinya ini kalau kalian melihat yang ratingnya paling tinggi eh kebaliknya gini adalah kulak si Sabitzer dan lain-lain Oke kita akan coba balikin lagi ke posisiin Oke kebalik lagi kan Oke ini dia dari keeper kita ada tiga keeper si Martinez si ini dan si kulak si menurutku kiper utama jelas kulak si karena 85 juga ratingnya dan ini bisa jadi keeper kedua kita umurnya masih muda rating di 70 dan ada little face juga dari pet school dan untuk yang ini udah 34 tahun rating 73 ya harusnya sih kita nggak berpake mungkin lapis tiga untuk back kita ada empat di sini ada Klosterman Orban Upamekanon dan juga Konate keempat-empatnya di sini enggak 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 real face semua jadi yang real face disini cuma satu dua 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 yang real face cuma dua yaitu Klosterman dan juga Will Orban dan bakal gue pakai semua dan untuk left back kita ada Halstenberg dan juga Angelino yang starting sih kayaknya Angelino karena lebih muda dan ya rating sama sebenernya sih Oke untuk right back kita ada dua juga ada Mukil dan juga sih Hendrix gue bakal pakai mukilnya jelas nah tapi bener kita bisa pakai renten risk karena dia real face juga ini kita-kita pertimbangin lah untuk itu jadi untuk defense seharusnya kita nggak ada masalah ya dengan empat center back dua left back dan ada dua right back Oke moving on kita ke defense defensive midfielder kita ada dua itu Tyler Adam dan juga Konrad Leimer disini Leimer bisa kita pakai sebenernya sih dan tersat Tyler Adam juga bisa kita pakai jadi cukup ini karena poin-poin kita kebanyakan banyak main mudanya juga ya kan dan kita ke center meter mid disini ada sabitzer Haidara campel Wow kayaknya disini aku untuk starting campel sama sabitzer karena hidara rating lebih rendah dan campel bisa main di semua banyak-banyak posisi dia tapi umurnya kayak sayang sekali udah 30 Oke kita sekarang ke attacking midfielder ada empat ada sobo slide pemain yang dari Red Bull Salzburg yang ditransfer ke Leipzig ada niolmu real face juga rating 81 umur 22 tahun becah multiple multi posisi juga bisa kita pakai ML Forsberg lebih lebih tinggi lagi overallnya 83 umurnya 29 tahun cukup multi posisi juga dan ada lagi Christian engkungku nggak real face 23 tahun 12 rating 82 jadi disini banyak pemain-main ini ya pemain-main muda dan termasuknya juga Samarcik 18 tahun walaupun ini di bawah 70 mungkin kita bisa loan kalau misalnya kita punya banyak main karena kita juga enggak punya terlalu banyak pemain Hai jadi kita langsung aja berpindah Oke teker kita enggak terlalu punya banyak ya left wing ada dua right left wing cuma satu sih cuma justin like Clever 21 tahun real face 78 ratingnya bisa multi posisi harusnya kita bakal pakai di starting sih terus kita ke right wing ada Hartman dan juga bias dan Hartman 19 tahun bias 19 tahun ratingnya di bawah 70 semua kayaknya enggak bakal ada yang kita pakai mungkin kita nggak bakal pakai winger ini sih mungkin left midfielder right midfielder mungkin bisa sih karena Angelino ini kan ya apa bisa di left midfielder juga langsung kita coba ke striker ada tiga repulsor lot dan juga wang hei chan wang hei chan sayangnya enggak ada enggak real face atau enggak berhasil dapetin real face nya mungkin nanti bakal aku coba usahain tuh dapet tapi yang harusnya starter si pol polson ya masih umur 26 tahun prime prime age-nya dia juga sorolot sebenarnya bisa kita pakai jadi pelapis kedua ya karena umurnya 25 tahun ratingnya yang antara polson dan juga wang hei chan umurnya juga diantara polson sama wang hei chan jadi untuk pemain kayaknya kita enggak terlalu banyak pusingin ya karena sudah cukup merata sebenarnya bagian untuk pemain-pemainnya jadi oke setelah itu kita akan lihat ini ya game plannya dan disini aku bakal atur game plannya aja biar sekalian dulu sebelum kita masuk ke apa in game master league-nya kita cari dulu RB Leipzig ini dia Oke kita coba juga game plan nah disini aku udah ada siap informasi 3241 atau bisa dibilang 323d32 ya mungkin ya mungkin 323241 bisa tapi aku lebih suka kayaknya 3232 so yang main di kanan adjustin Clivert main di keeper jelas gulaksi defender tiga sudah tidak perlu ditanyakan karena tinggal paling tinggi juga jadi iya nih eh kesukaanku yang ini sih ya ini nih 32t eh kok ilang bener-bener tiga beg eh kok empat beg bener-bener Oh enggak 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 ini kalau misalnya kita main gini gini bener-bener jadi kalau misalnya kita mau main pakai empat beg bisa juga sebenarnya tapi tetap itu enggak pakai attacking mt enggak pakai left wing right wing karena kita enggak punya redwing yang bisa main apa pas kita di posisi redwing jadi ini opsi lainnya untuk orang bisa kita mau pakai full beg tapi kalau misalnya enggak mau kita pakai tiga beg tadi dan untuk itu seperti itu aja kayaknya sih untuk apa tiga beg empat begnya dan aku lebih suka ingin dibalik yang ke tiga beg aja eh benar-benar di tiga beg gini kan ya tiga tiga dua tipe tiga tipe berapa sih dia poes oh 3142 oke 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 dan disini aku bakal ngembaliin dulu lumayan aku lupakan darinya ini kita bakal tarik lebih ke gelandang jadi jadinya saya biar lebih bisa lebih dilihat 3412 mungkin mungkin ya mungkin dibilang gitu dari nih ini yang kita pakai eh benar-benar Oh emil force berketengah kan ya ketengah-ketengah hidupan olmosan polsen terus di gelandangnya kayak gini penjelino geser tuh dikit kluivert kesini kluivert ke ke kanannya eh lulu benar-benar ini force berketeng filter klui dan nyuruh Oh gini-gini-gini eh tukar gini sabiternya ke center mid-nya nah ya bener-bener oke dan nyuruh second striker polsen daaman force berk tiga begnya terus habis ramah limer kluivert di ride anjali no di kiri oke anjali no sebenarnya bisa lebih ke center mid-nya aku tetap lebih suka pakai winger lah ya so untuk Kapten nak sabit serong free kick set short free kick sudah aku set juga sebelumnya meldikik dan presion taknya tuh aku bakal cuma pakai dua takutnya kalau misalnya di counter-attack jadi close termen masih bisa ini nah kalau kalian ngeliat kok risih banget banyak enggak ada real full-fare mini face-nya benar ya bakal usahain untuk dapetin untuk edit mini face jadi kan tunggu aja 321 Oke udah habisin sekitar 1-2 jam untuk ngedit mini face jadi sini aku ngedit sekitar 10 kalau nggak salah ya sekitar 10 itu tuh 10 11 ke-11 termasuk anjirnya yang ku edit lebih nggak terlalu ngapa full-full face selain ya semuanya namanya up ini bakal aku rilis jadi ini player yang lama ikhla kalian ngerti kalian ya pokoknya gitulah orang mau lebih tahu lagi kalau misalkan di apa YouTube untuk tutorial masang mini face di pastor 21 Oke here we go kita lihat ini dia manager kita dan sudah pasti kalian nggak kenal dengan mukanya Diego Furlan mantan pemain atletico Madrid atletico Madrid atletico Madrid dan juga Manchester United itu ada Gulaksi dan juga Sabitzer dan aduh yang kenapa yang dikat sini kok yang nggak real face masa itu ngobrol-ngobrol tiket dulu ya kan dan ini aku yakin gak real face ya enggak real face lagi ini defender pasti sih mungkin mukil atau siapa gitu ya mungkin atau mungkin konate sih kayaknya konate pokoknya antara apa center bagi tank dating 82 itu dan Aduh anggap aja ku caci lah yang mereka yang ku aja mereka jadi kurjati ya ini agak ngebak 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 dikit soalnya jadi disini untuk setting goals kita bakal langsung aja set eh coba untuk apa membuktikan ini ya apa membuktikan kelayakan kita sebagai manager RB Leipzig salah satu klub baru juga di apa Jerman yang sampai ke bundesliga sport director katanya ya benar sekali dan kalau kita lihat disini out about we aim to win the league we should aim to make it into the into the java champs league ya jelas harusnya kita nggak akan terlalu tinggi juga targetnya karena kita tahu sayang kita bayaran Munich terus ada juga Porsche Dortmund leperkusen terus ada juga mungkin salgeng yang apa ini ya yang license Pestru 2021 ya kita target masuk top-4 dulu bisa eh top-4 akan kalau di Jerman kayaknya top-4 harusnya top-4 I guess there don't make me work the way it's not as ambitious as I expected but we support your decision ya karena jelas yang namanya sports director dan juga timnya pasti mau juara tapi tidak semudah itu untuk juara bundesliga ya sebenarnya pakai klub kayak klub yang bukan top-4 top-1 top-2 kita kanya Oke gratulasi on your appointment your quite a tournament tournament manager having manage number of number of other club aduh do you apa itu bisa appointment in this club crowning moment of your career eh it's a Superstar tersebut ya ya benar sekali sini eh bagus hidup apa belakangnya peker aja dan mungkin ini bakal aku ambil jadi thumbnail juga benar us coba screenshot dulu oke ini ngomong panjang masih diundisi forlan Oke what style of football do you want to play this season style of football mungkin clean sportsman sportsman like football karena kita harus tetap apa enggak usah main kasar walaupun kita butuh menang tapi tetap nggak usah sampai yang kasar-kasar banget dan disini aku juga udah sudah udah siapin surprise buat kalian di episode kedua karena dia pertama enggak bakal main match jadi mungkin bakal nge-set training dan nah nah number squad number dan lain sebagainya dan ini next episode aku bakal ngasih surprise kalau kita bakal main di sebuah ajang besar sekali ya yang kalian enggak bakalan expect welcome to Master League yes sir dan oh my god match pertama match ke-23 kita ngelawan shalki dan juga player mu bayar Munich cukup sulit sebenarnya dan oke your manager schedule target dan oke kita coba cek untuk negotiation dulu ya atau game plan dan game belinya ini ini udah yang kayak tadi kita saat ya dengan formasi 3232 kita nggak bisa nge-save ini nggak bisa nge-save apa eh sekuat kedua gitu kan kayak di Viva kan bisa ada sekuat apa formation kedua gitu kayaknya nggak bisa sih disini jadi ya udahlah ya Upamecano jelas kita akan pasang mungkin gantiin siapa ya Chauner nih aja lagi per 34 tahun itu kamar Cik yang ada real face di sini sebenarnya banyak hardman tapi hardman nggak bisa dimasukin lagi yang lain juga udah real face semua Iya mantap mini face-nya ya ya mungkin kita bakal pasang di apa squat ketik kuat cadangan layan jadi bukan defense dan kita bakal atur dulu posisinya biar lebih rapi Oke mungkin sol kita naikin kumpul Oke terus ada bisa turunin banget Oke idara sobo selenaik Oke udah gini sih kayaknya ngungku dan itu polsen kita akan geser lebih tengah biar lebih rapi aja dilihat untuk apa ini mungkin kita akan rapiin juga artemen kita atau gimana ya atau hardman di atas karena admin dari mi face mungkin ya mungkin itu ya ya kita kayak gituin aja ya so ini semua harusnya udah bener kita lihat lagi ya betul-betul mungkin terkasih ke forceberg Oke terus right right free kick ya right corner kick si Angelino aja karena dia ada lagi kiringan ya dan untuk join attack Oh belum bisa ternyata oke lah dan untuk apalagi udah sih kayaknya iya kap kapten ya udah bener disini kita nggak bisa Oh nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nge-setup dua ini dua format dua formasi iya nggak bisa dan ya ini mungkin nanti bakal aku ganti setiap kali mau main match aja ya kan untuk formasinya mungkin gitu aja jadi formasi yang apa namanya yang satunya itu kalau aku lupa nanti aku bakalan lihat video pertama ini yaitu 343 sama formasi ketatunya itu kalau nggak salah dari apa ya 42 eh 42 eh 4222 kan ya kayaknya bentar mana nih 4 back 4123 atau 423 kayaknya sih dan sampai ketatunya sih dan sampai ketatunya kita bakal geser eh ini kluivert di kanan sampai center lain oke udah bener jadi kalau formasinya yang itu kayak begitu sedangkan kalau misalnya kita mau formasi yang ini ya ini dia 123 atau mungkin kita juga bisa pakai 4213 ya ya ini dua formasi yang bisa kita pakai kalau misalnya mau pakai 4tech dan pastinya ini kita akan geser dulu kita pakai si Mugiele kita pakai eh Anjalino di kiri ya kayak gini-gini aja sih sebenarnya Lai Imer bergeran jalan-jalan forcebird terus Daniel mau di attack midfielder Kluivert di kiri terus di kanan mungkin mungkin kita bisa pakai striker kita surat atau mungkin polsen Oh ya polsen tujuh masih ya bisa gini sih bisa gini sih sebenarnya polsen yang di ini ya bener-bener ya gini-gini gini jadi udah sih kayak gini aja mungkin Kluivert di yang nggak nggak bisa nggak bisa ada Kluivert di kiri polsen di kanan dan si surat di depan kalau kita bisa pakai ungku-ungku daripada Daniel mau cuma beda satu rating sebetulnya tapi ya dan olmo juga nggak bisa main di winger jadi harusnya kita pasang di bench kalau misalnya kita mau pakai 4123 ini olmo ya bener jadi ya kita akan balik aja ke yang tadi tiga keback itu mana tadi ini 32 32 Aduh kita harus kembaliin pemainnya ya daerah aja ini kita pasang di kiri Emil polsen kita pasang di sini tapi cerita pasang senter dulu polsen tadi dimana Oh di depannya eh terus Kluivert di sebentar-bentar bentar-bentar gungku nih Oke ini kita ngasih dari olmo terus eh kita udah yaitu Kluivert diwinkan tadi ya 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 Kluivert di right midfielder di depan midfielder nya ada si sendir siapa ya Oh ini kita ganti back dulu deh masukin si upamecano terus kita masukin Iya bukan konsolot siapa ya Oh ini nih si teller eh atau eh limer limer ya baru inget limer jadi gini ya ini ini kita udah balikin yang tadi sih yang pertama kita set kapten lain-lain lagi biar nggak salah udah seharusnya ini kan kita habis tarik akward pamecano tadi Oke mungkin gini aja sih kita akan langsung aja kita untuk cek yang lain-lainnya kita pertama kita akan cek di negosiasi untuk tinggal ngecek budget kita seberapa-berapa dan ternyata 70 juta dan juga 2 juta menjadi salary budgetnya yang mana kita kurang itu jadi kita akan langsung ngecek untuk di apa eh budget setting dulu mungkin ya eh cobek salah ini jadi apa setting kita akan ganti semuanya receive ewe transfer budget receive s eh iya kan itu kontaknya receive as salary budget semua Oke nice sudah kita set dengan baik kita ke training sekarang yang menarik di sini Apakah ada yang masih balance harusnya udah enggak ada Oh ini sih bias tapi mungkin bakal gulon juga sebenarnya kalau kita punya banyak pemain ya kadang kita juga mainnya dikit juga termasuk tergolong tergolong dikit lah ya sekitar 25 orang kalau nggak salah proyfik winger aja sih bias biar bisa lebih apa biar kita punya winger juga untuk masa depannya dan ini defensive mungkin Iya Iya defensive sih ya Oke lah jadi training jalan-jalan sudah terus kita ke skill training sekarang Oke kita lihat di sini ada training fighting spirit Klosterman atau Kapten si Kampel Kampel benar Kampel umurnya berapa 30 enggak bakal kepake lama sih jadi kayaknya enggak usah train Kapten sih sedangkan kalau Klosterman 24 tahun di train fighting spirit mana menarik sih sebenernya tapi aku suka game jadi bisa dapat banyak peruang peruang free kick karena aku juga lumayan lumayan bisa lah yang untuk ngambil free kick uang hei chan bisa tapi yang enggak bakal terlalu banyak memang itu juga di season pertama mungkin interception atau trackback aja yang bakal ku ini ya bakal ku set mungkin trackback sih mukili mungkin bisa nah iya kayaknya mukili sih iya mukili deh oke eh jangan Oke kita akan balik dulu setelah skill Oke kita ke yacht yacht team training ternyata kita coba cari untuk yang dari overall gimana short away gini dia short of roll dan masih banyak balance kita akan coba ganti dulu yang paling balance ini si Harrington umurnya lumayan juga ya kan eh kita pakai training mungkin target men atau yang mungkin cross specialist lebih banyak apa eh maju ke depan ya mungkin gitu sih oke mungkin terakhir ini kita pakai musik set si rapir ini target men aja kali ya biar lebih cepat dan aku kayaknya udah sudah capek banget untuk ngatur ini ya Pak player eh yacht Academy ininya ini settingnya cerita dan coba untuk edit squad number sekarang karena tadi belum oke banyak bolong di atas karena tadi yang namanya up-up itu ya oke kita mau nomor 2 Angelino nomor tiga kayaknya sih mukili ya mungkin nomor tiga nomor 456 harus back-back tiket tadi Kornate kemudian upamecano dan juga ada kloster main mana kloster main Oh ini di atas ini ada kloster main Oke nomor tujuh sabitcer Oke kita amankan nomor 8 mungkin eh kampel sih karena belsatting kampel mungkin untuk season pertama ini terus yang nomor krivet dan 21 dari umur 11 ya ganti banyak-banyak main di winger kayaknya dan dan eh mungkin gini sih kayaknya sounder dan aja disitu polsen 9 amansi harusnya karena kita starting polsen juga bangkitan kita coba naikin nomor 14 terus eh siapa ya Enrich mainmu dia adalah mungkin itu aja jadi ini nggak tahu udah berapa menit videonya tapi kayaknya udah cukup panjang dan nasional timur lumayan banyak ternyata yang dipanggil ke timnasnya Oke mantep dan kita coba cek di tim Rolis juga siapa yang harus jadi legend apakah dan jadi legend kayaknya enggak ada sih karena apa tim baru juga mantai klub baru kalian tinggi cuma di ini badboy ada yang waiting siya idara dan re-creator yang waiting juga so kita coba cek untuk apa lagi ya mungkin gitu itu aja sih kayaknya itu itu aja sih adanya juga cek negociation lah ya kita coba eh nggak tahu mau coba ngapain Oh mungkin kita coba cek player-player apa kontrak lebih uh ada yang habis 2021 lagi itu mungkin nampak Allah turdinex wisatlah ya dan sekarang kita akan coba ini favorite player harusnya kita akan set upload mungkin di half-season karena kita juga enggak tahu performa tim berperforma pemain gini pemain kita gimana so mungkin kita akan coba cek untuk di menit manajemen Oh ini Oke kita kemarin lagi ya klub account balance deh kita cek kita lagi lah ya sebelum menutup episode hari ini so ya thank you for watching don't forget like comment share and subscribe bye bye bye